Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di Dista Gaming Channel Nah teman-teman lihat deh, ini rumah Dista tuh kosong gitu karena Dista abis bangun rumah baru gitu Tapi Dista tuh masih bingung ini tuh mau diisi apa ya Aha, kayaknya Dista kepikiran satu hal deh Teman-teman tau gak apa yang Dista pikirin sekarang? Nah karena kemarin-kemarin Dista udah dekor buat Dista sendiri Dista tuh kepikiran karena Dista juga suka sama hewan Kayaknya Dista mau dekor rumah ini tuh untuk hewan gitu teman-teman Jadi nanti tuh rumah ini mau Dista isi kayak pet house gitu Nanti isinya tuh kayak buat ada rumah kucing, rumah anjing, rumah semut Rumah semut kayak apa ya? Oke yang pertama kita cari kasur Soalnya kan kucing juga butuh kasur gak sih? Soalnya kan dia juga makhluk hidup, dia harus dikasih kasur, dia butuh tidur Tempat tidur mana ya? Kasur khusus untuk kucing gitu Yang mana ya buat men Nah sepertinya Dista pilih yang ini nih Nah nanti ada banyak gitu Dista pilih dua dulu ya Kalau misalnya ada yang lebih bagus kayaknya Dista pilih yang lain Dia tuh harus beda gitu warnanya Nah Dista ambil empat dulu deh buat percobaan Karena ini ruangan khusus main gitu kayaknya Dista pilih karpet yang bentuknya kucing Ini kelinci gak sih? Tapi yaudah deh gak apa-apa Ih dia gak muat ya Oh sini nih Nah Terus kita lanjut ke bagian lemari Bagian lemari nih kita isi ini nih Dia buat nanti naruh makanan gitu Makanan mengnya Ini sama lemari meng ini nih Biar serasi gitu sama karpetnya Sepertinya Ah tikus nih ada nih Biar dia semangat mencari tikus di rumah ini Gak lah ya Mengnya tuh nanti dikasih Makanan khusus gitu Bukan tikus Kita lanjut aja ke bagian sini Makanan Ada gak ya makanan khusus meng gitu Mana ikan? Nah ini ikan nih Tahu mana ya Terus ini aja deh Terus ini dulu Kita kasih banyak ya Biar mengnya tuh sehat gitu Sehat bugar Karena rajin dikasih makan Nah dapet berapa? Ini udah dapet lima Enam Tujuh Dapan deh Kita kasih delapan ikan khusus untuk meng Apa ya? Daging-dagingan Boleh deh Daging-dagingan Ya Gak apa-apa ya Kucingnya agak elit di rumah ini Terus Apa lagi ya? Meng minumnya kan biasa pake dotan ya Gucu banget kan? Ih gak mau yang banget Dista udah ngebayangin Kayak lagi Ngasih susu gitu ke Meng Kayaknya nih Kayaknya Dista mau ganti Well papernya Cari yang Warnanya tuh cerah gitu Biar estetik gitu loh temen-temen Ih lucu banget Kayaknya Dista pake ini aja deh Terus kita ganti ini nih Lantainya Lantainya tuh Dia lantai biasa aja Ngasih polos Tapi ini Dista mau pilih Yang warna Mirip gitu nih Biru Itu tadi Lilin Dista mau kasih Ini juga deh Hiburan buat Me Kayaknya dia bakal bosan gak sih Kalo cuma makan terlus Dista kasih TV aja ya Kayaknya dia suka deh Tonton TV gitu Nanti kita kasih tontonan gitu Laptop aja deh Nah Terus ini Tidak ada Tapi kayaknya Dista mau pilih Mainan yang lain aja Nah ini nih Ada dotan gitu Yang bentuknya tikus Laju banget kan Yang Dista mau lagi deh Me kan juga suka main Bola-bola gitu gak sih Kita kasih aja nih Bola-bola gitu Buat mainan si Me Selain menonton Di laptop Oke Lanjut Ke bagian Apa lagi ya Aduh Nah ini nih Ada makanan Me Ternyata Oh Salah ternyata Kita buang aja ya Ini Kasur si Me Kayaknya ini Kasur buat baby gak sih Dista salah Disini nih Ada nih Ada kasur Sus Me Ada foodnya juga Disini Ya gak apa-apa deh Biar dia Ada pilihan gitu Kita kasih banyak aja nih Me Aduh Dia malu udah jadi lagi Kita kasih banyak aja ya Makanannya Nah Ini dia nih Udah 4 nih Terus kita isi Lagi Oh ini food buat Buat anjing Ini aja Jadi gak apa-apa Kuaci Si Me Memang suka kuaci ya Teman-teman Ah gak tau lah Pokoknya Disambil aja Nah ini dia nih Kasurnya Yang buat Me A few moments later Ah teman-teman Dista mau rapihin dulu ya Di rak bagian sini Biar dia kelihatan rapih gitu Nah kita isi nih Kita susun Nah ini disini Makanan khusus untuk si Me Gitu ya Nah kita taruh sini Udah full dia Gak apa-apa deh Kita taruh lagi disini Ini ya Nah bagian sini Kita kasih tempat untuk Rak khususus Khusus untuk si Me Nah kalau bagian atasnya Kita kasih buat si Ikan-ikan ini Nih Sudah deh Ih Kita taruh atas aja ya Biar dia Me Nya tuh Gak Gak ngambil Oke sudah Nah sekarang kita susun nih Kasurnya Mainan taruh sini aja nih Kasur taruh sini ya Meng tuh biar tidurnya disini Oke sama kasur Kasur taruh disini aja nih Dia bertempetan aja ya Guys Nah ini taruh sini nih Kita kasih alas Biar makannya tuh Gak berceceran Untuk pupunya Taruh di belakang aja deh Biar dia sambil Memandang si tikus ini nih Nah teman-teman Ini ruangan khusus untuk Mengnya udah jadi Sekarang kita tinggal Likur aja nih Di bagian ruangan ini Khususus untuk Yang ruangan anjing gitu teman-teman Oke langsung kita Dekor aja Nah Pertama yang Dista mau pilih Adalah Yang bagian lantainya itu Teman-teman Sekarang Dista mau pilih Yang warna biru aja ya Kita samain sama si Meng tadi Ruangannya si Meng Dia warna biru gitu Tapi kita Gak bedain sikit lah ya Terus di bagian sini nih Kita kasih bangku ya Soalnya kan biar Dia bisa duduk gitu Sama majikannya Nah Oke langsung aja Kita bagian ini nih Perkotakan Kita kasih aja ya Buat dia mainan gitu Ini aja deh Dia pake keranjang ini aja ya Nih Yang ini kita buang Gak tau ini buat apa Kita pake aja dulu ya Kalau misalnya gak penting Kita ganti sama yang lain Terus kita kasih ini nih Nah tempat tidurnya Si pupi ini Kita kasih berapa ya Tiga-tiga lah ya Biar dia ada yang beda gitu Ini untuk Santai Yang sebelah situ Untuk tidur Abis tidur Biar bangun-bangun Langsung ada makanan Di depannya dia Kita kasih boneka lah ya Biar dia ada hiburan Nah ini nih makanannya nih Kita terus ini aja deh Nah kita cari Karpet khusus untuk si Pupi ini ya Kita cari Mana ya Ih ini aja deh Dia biru gitu Nah kita terus ini aja Tapi tidak menutupi Si karpetnya ya Teman-teman Lanjut ke bagian Rek Bagi ini aja ya Teman-teman Nah ini untuk Makanannya Terus ini aja deh Nah Nah Oke Kita lanjut ke bagian Ini bathtub Tidak usah ya Karena nanti tuh Ada ruangan sendiri Jadi khusus kamar mandinya Si Pupi dan si Meng Tadi Terus makanan disini Ada gak ya makanan Untuk Pupi Untuk anjing Ya boleh deh Dia kan suka daging-daging ya Kita keluarin aja Per dagingan Biasan bunga Biar seger aja Di dalam rumah Meng tuh Biar gak sumpah Biar bisa menghirup udara segar Walaupun di rumah Nah Kita kasih lagi deh Cuk Cik Bantak Kasih lagi Kasih lagi Yang banyak Biar segar udaranya Nah Ini taruh tengah aja gak sih Yang ini Nah Ih jangan dia kesepian disini Taruh sini aja deh Ah ini dia nih Maksud Nah Nah ini dia nih Maksud Dista Ini nih Untuk mainan si Meng gitu ya Nah ini dagingnya Belum direpihkan Ya Dia jadi gini Gak apa-apa deh Kita kasih Mainan lagi ya Biar dia ada hiburan Karena kalau si Meng Tadi udah Dikasih laptop Kita kasih dia Ini aja deh Biar dia bisa gigit gitu Pupinya Yeay Apalagi ya Kira-kira Dia butuh mainan rumah-rumahan gak sih Sepertinya tidak ya Karena kayaknya Pupi lebih suka menggigit Kita cari yang bisa digigit Sama Pupi Nah kayaknya segitu aja deh Karena Dista mau rapihin dulu ya Nah ini untuk makanannya Kita taruh aja di dalam Oke ini penyimpanan-penyimpanan Makanan si Meng Nah teman-teman Ini hasil ruangannya Udah di deko sama Dista Buat ruangan Pupi Sama di sebelah kanan Dista Itu untuk ruangan Meng Jadi gimana menurut teman-teman Teman-teman suka gak ya Kalau misalnya teman-teman masih kurang Kak ini tuh masih ada yang kurang mainannya Atau barang yang lainnya Khusus untuk Meng sama si Pupi Teman-teman bisa aja tulis di kolom komentar ya Oke teman-teman cukup segitu dulu ya Video kali ini Jangan lupa di like, share, and subscribe Dadah see you